Intro Inilah Abimana Arya Satya, aktor tampan dengan sejumlah film laris yang membangun karir dari bawah. Setiap kali mengenang perjalanan hidupnya, ada sandu yang ia rasakan. Sebab sudah sejak nemaja ia meninggalkan rumah dan hidup tanpa kepastian. Setelah bertahun-tahun menjadi kru, ia menemukan jalan menuju kesuksesan. Yang aneh sebetulnya kalau bisa nyampe ke kerjaan ini itu sebetulnya yang aneh. Gue gak pernah ngejar, gak pernah berharap nyampe ke kerjaan ini. Unsurnya banyak yang kebetulan gitu. Kebetulan yang kadang-kadang menurut gue sampai sekarang juga gak masuk akal. Ya umur 13, 12, 13 itu gue kabur dari rumah. Kabur dari rumah gue tidurnya di tim, sama Ismail Marjuki. Tidur di sana, kadang tidur di Blok M, kadang tidur di beberapa tempat lah. Dan kebetulan tempat gue nongkrong dan tidur itu memang banyak pekerja. Waktu itu belum ada film ya, TV. Kerja TV, ada yang bikin sinetron lah. Terus gue mulai diajak sama mereka untuk bantuin. Bantuinnya sekedar ngangkat-ngangkat lampu. Dulu juga jadi ada beberapa yang duitnya belum dibayarin tuh sampai sekarang tuh. Lumayan tuh, 20 ribu sekali. Ya jadi ekstrasi gak jelas ya, kadang-kadang lari-lari doang atau cuma nongkrong di pojokan pangkalan ojek gitu. Yang pentingnya dapat uang. Tidak hanya jalan karirnya atau hidupnya yang membuat sendu. Hingga mencapai sukses, lengkap dengan segala kemapanannya, ia belum pernah bertemu dengan sang ayah. Setahu gue, ya memang bokap gue itu memutuskan untuk balik ke negaranya. Dia Spanyol sih, tapi daerahnya namanya Bas. Marquina Semien, dia memutuskan untuk balik ke sana. Dan ibu gue mengutuskan untuk tetap di sini. Karena alasan orang tua, jadi mereka berpisah. Dan abis itu ya gue gak pernah tau lagi ceritanya. Bapak gue gak pernah balik lagi ke sini, gak pernah berhubungan lagi sampai sekarang. Beruntung ya, selalu merasa beruntung sampai sekarang. Kayaknya gak mungkin gitu. Sampai ke titik yang gue mapan secara ekonomi sekarang. Cukup mapan secara ekonomi. Terus punya keluarga, punya istri, punya anak gitu. Gue cukup beruntung. Gue berpikir mungkin dulu waktu umur-umur segitu berpikir mungkin ending hidup gue akan saks gitu. Siapa pacar Fatin saat ini? Yuk cari tau lewat video Cumi Camp berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax